Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Berangkat yang seberang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 selamat menikmati ini pola-pola pendidikan begini ini bagus ya untuk mendidik anak-anak agar mengetahui ketulitan orang tuanya dulu saya punya program aku saya bupati itu sehari anak menemani orang tuanya jadi kalau bapaknya tukang nyangkul anak menemani nyangkul kalau bapaknya tukang urus kolam-kolam kalau bapaknya montir anak ikut ke bengkel ini biasa kamu bantuin bapak biasa udah bisa apa aja bau mobil belum bisa kalau montir udah bisa apa aja ganti ban udah bisa ganti ban ganti karet rem terus pasangin kabel lampu ganti karet rem pasangin kabel lampu terus apa lagi ganti ban terus ganti oli mesin ganti oli mesin udah bisa ganti oli mesin terus air radiator ganti air radiator ngerti ya wah hebat jadi bapak suka dibantu sama kamu sekarang libur sekolahnya SD apa sekolahnya SMP SMP bus IMP Mustika IMP Mustika Padalarang ini dari Padalarang, Benung Barat Nih contoh nih anak muda tau gak jadi sopir truk bapaknya sulit banget tau sulitannya apa jadi sopir truk bapaknya susah buatan oh sekarang buatan susah udah seminggu di rumah baru muat kemarin oh bapaknya sudah seminggu di rumah baru muat kemarin seminggu kalau seminggu bapak di rumah berarti gak dapet duit gak sama sekali gak ada kegiatan lain seminggu di rumah baru muat kemarin muatnya itu dapet 900 ribuan keneknya dikasih berarti kan keneknya dikasih taruh lah kenek 300 berarti 600 600 seminggu baru dapet jadi tidak 3 hari sekali rutin dapet tidak bukan jarang kenapa sekarang susah dapet muatan tau ya kira-kira tau masalahnya apa jumlah threadnya semakin semakin banyak jumlah barang yang dipesannya semakin semakin menipis terus biaya angkutannya semakin mahal biayanya produksi angkutannya kolonya naik ya kan BBM nya jadi biaya angkutannya semakin tinggi biaya produksinya sedangkan harga angkutannya semakin turun nah ini ngerti jadi kasihan sama bapak terus karena kasihan sama bapak sikapnya gimana udah tua aja udah tua bapak pun itu udah berapa ha bapak 70 tahunan sayang bener anaknya yang paling gede anaknya berapa bapak mama ini adiknya kakaknya 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 umur 20 udah kahwin laki-laki udah kerja tanggur kenapa gak nanaikin bapak gak mau oh dia nya gak mau jadi kakak yang umur 20 tahun itu gak mau nanaikin jadi kalau ini mau kakaknya kalah sama dia jadi kalau bapaknya umur 70 sudah tua dong khawatir ke 70 kan penglihatannya mungkin sudah gak begitu tajam lagi buram oh penglihatan bapak buram kemaksaan bapak nyetin karena gak ada lagi sekolah berapa sehari Ompos? 4000 Omposnya berapa? dia ajar gak? gak ada jalan di sekolah 5000 pisahnya buat pisahnya buat? jajan lagi jadi jajannya sehari berapa? 10.000 14.000 kan nyari uang susah tuh jajan sehari 10.000 segedean gak? oh gedean dong bisa gak berubah jajan jadi nabung? bisa bisa, berubah dong kan bapaknya udah tua ke sini bapaknya bapaknya umur berapa? bener 70an 50 70 gak mungkin 70 bapak nyopir terut dari sopir apa aja? pernah sopir apa aja? semuanya terut dua kali nikah bapaknya ini dari istri yang sekarang dua anaknya jadi ini anak yang rajin dong katanya punya kakak yang 20 tahun kakaknya gak mau jadi kenek bapak batuin mutir-mutir gak mau adiknya mau mau? ada yang biar sempurna jadi anak baiknya satu bantu bapak oke ya kan? bantu bapaknya oke banget tuh bisa bantuin ganti kawang pas rem bisa? ganti kawang pas rem ganti air radiator ganti bar terus ganti apa lagi? banyak pokoknya ya urusan teret berteret kan udah tau bisa tambah lagi kalo bisa punya kegiatan nabung lebih keren suka nabung gak? punya tabungan? gimana? semalam semalam berapa jumlah tabungan? 20 ribu 20 ribu 1 hari 2 ribu masuk hari 2 ribu kali berapa hari? harus seminggu harus seminggu tujuan punya tabungan tuh gini kalo punya tabungan misalnya bapak sakit atau bapak gak bisa kerja dirumah gak ada beras bisa dipake gitu gitu itu duitnya bisa dipake itu cara hidup yang keren ya yip semangat lo kamu mau nabung gak? nih aku kasih kamu nabung sekolah tabungin semuanya tabungin semuanya nah bah jika 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.